Tribun harus kita beralih ke berita selanjutnya. Saat ini sejumlah wilayah perkotaan Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, sedang terendam banjir. Pencana ini membuat sejumlah titik ruas jalan dan pemukiman warga harus ikut terendam banjir. Dikabarkan kedalaman banjir sekira 1 hingga 5 meter. Akibat pencana ini, pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah melakukan penyuplayan sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir. Jurnalis Tribun Pontianak, Syairul Hakim, akan melaporkan informasi selenggapnya untuk Anda. Terima kasih rekan saya, Nanda. Baik, saya akan melaporkan kondisi banjir di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat bahwa kemarin tanggal 15 kemarin bahwa terjadi banjir di wilayah perkotaan yaitu di Putus Sibau Utara dan Putus Sibau Selatan di Kabupaten Kapuas Hulu dan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, berapa titik-titik tertentu yang terenam banjir, seperti sejumlah wilayah daerah-daerah jalan-luah jalan juga seperti di jalan Prajurit, terus daerah Teluk Barat, Putus Sibau Selatan, terus di kecamatan-kecamatan lainnya, di posisi sungai Kepuas juga terdampak banjir akibat debet air sungai Kepuas yang meluap, di mana beberapa hari terakhir ini memang di wilayah Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, curah hujan sangat tinggi di perlun sungai, sehingga debet air di sungai Kepuas meluap dan merendam sejumlah ruah jalan dan pemukiman warga. Nah, saat ini berdasarkan keterangan dari BMKG Kabupaten Kapuas Hulu bahwa ada sebanyak sebas kecamatan yang saat ini terdampak banjir di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, dan belum ada terjadi korban jiwa terkait bencana alam di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Sekian nanda laporan dari saya di wilayah Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu.